Halo guys, ini berikutnya ada Toyota Fortuner 2800GR ya ini, karena ada full aksesorisnya, jadi pertama kita lihat, ini ada engine bootnya BEM, dengan wrist chrome ya, ini mirip sama yang Fortuner GR 2400cc, ini ada kamera depan, ini dark chrome, nama ininya chrome ya, dark chrome, ini DDR-LS ini, dan ini LED adapter, nah, di bawahnya ada program dengan LED sini, ini ada DRL juga, tapi kalau untuk sen bisa nyala di sini, nah ini tapak sampingnya ya, kita lihat depan dulu, demotifnya tutan color, veloknya, 265-60R18, nah, V-nya sebenarnya ada dengan body, ada talang air dengan logo VR, ada arofra juga ya, sini ada start modding dengan Toystown logo VR juga, nah, seperti ini, tampak sampingnya, nah ini belakangnya, belakangnya, belakangnya juga sudah terbicara sama, seperti yang sebelumnya, ada, ada spoiler dengan extra flame, ini ada divoker ya, nah, belakangnya seperti ini, di sini ada penambahan lisensi ornamen, warna chrome, nah ini ya, dan ini ada kamera mundur, dan ini ada dark chrome juga sama, nah, nah, ini logo-nya, 28 gear, ini sekarang sudah banyak beredar ya, jalanan sekarang, dengan ada body kit, dengan ada spotlight-nya sini, nah, untuk bagian dalam sama aja nih, bagian dalam sama ya, kayak yang 2400, terus, berbeda ini sih, ada gear nih, nah ini dalamnya mirip ya, lalu, akhirnya warna hitam semua, dengan no tenner, warna hitam juga, sama, bisa ya review skis saja, karena mirip, Nah, kita lihat bagian tengah, itemnya seperti ini, mirip-mirip ya, sama yang dulu dikalkus gear. Jadi saya agak review ke exterior aja karena ini agak mirip-mirip. Sekarang kita lihat ke bagian belakang aja, mirip-mirip ya. Jadi bukan otomatis karena ada power target. Dapat kargo juga sini, depatan 50-50. Dia melipatnya ke samping kayak Innova ya, sama. Seperti ini. Nah, sini ada power target-nya, tombolnya sini, sama. Nah, ini kita lihat bagian depannya, sama ya, seperti ini. Reskirnya mirip sama dengan 2400cc, dengan dengan logo gear juga, sini. Kalau tombol sensor button-nya gear juga, tombolnya. Mirip-mirip deh, pokoknya ini. Kita dilihat langsung ya. Ini sekilas aja. Untuk porsinya dia lebih besar, dari yang 2400cc. Sekilas review saya mengenai Toyota Fortuner 2800cc. Jika Anda menyukai video seperti ini, saya akan naik, komentar, dan subscribe channel saya. Terima kasih.